Siapakah Sunan Muria? Dalam babat Tanah Jawi, diceritakan bahwa Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Syahid atau Raden Umar Syahid. Nama kecil beliau ialah Raden Prawoto. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga, hasil pernikahannya dengan Dewi Saroh, Putri Maulana Isyak. Setelah dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah, Putri Sunan Ngundung, memperoleh seorang putra yang bernama Pangeran Santri. Di kemudian hari, telah diberikan nama julukan Sunan Ngadilangu. Sunan Muria pun memiliki pertalian keluarga dengan Sunan Kudus, karena Sunan Kudus adalah putra kepada Sunan Ngundung atau Raden Usman Haji. Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Tempat tinggal beliau terletak di salah satu puncak gunung Muria yang bernama Colo. Di sana Sunan Muria banyak bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan-keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Ia satu-satunya wali yang tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam. Salah satu hasil dari dakwah beliau melalui media seni adalah Tembang Sinom dan Kinanti. Sunan Muria sering berperan sebagai penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak, 1518 sampai 1530. Beliau dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah. Betapapun rumitnya masalah itu, solusi pemecahnya pun selalu dapat diterima oleh semua pihak yang berseteru. Sunan Muria berdakwah dari Jepara, Tayu, Juwana, hingga sekitar Kudus dan Patih. Peranan serta jasa Sunan Muria semasa hidupnya membuat makam beliau yang terletak di Gunung Muria sampai hari ini tidak pernah sepi peziarah. Di atas Bukit Muria itulah letaknya makam Sunan Muria di belakang masjid yang konon dibuat sendiri oleh beliau. Karomah Sunan Muria diantaranya adalah benda bekas peninggalannya. Di antaranya pelana kuda yang kerap digunakan masyarakat sekitar Gunung Muria untuk meminta hujan jika terjadi kekeringan di wilayah tersebut. Ritual minta hujan tersebut dikenal dengan nama Goyang Cekata atau memandikan pelana kuda milik Sunan Muria. Ritual ini biasanya digelar pada hari Jumat Wage di musim kemarau. Ritual diawali dengan membawa pelana kuda peninggalan Sunan Muria dari komplek Majid Muria ke mata air sendang Rejoso di Bukit Muria. Di mata air ini pelana kuda kemudian dicuci lalu air sendang lalu dipercik-percikkan ke warga. Usai mencuci pelana kuda dilanjutkan dengan membaca doa dan menunaikan salat minta hujan atau istiqom. Lalu ditutup dengan makan bersama dengan lauk pauk berupa sayuran dipadu dengan parutan kelapa, opor ayam, dan gulai kambing. Disediakan juga makanan penutup berupa minuman khas warga kudus berupa daud yang melambangkan bahwa butiran daud adalah lambat. Dan itulah cerita dari Sunan Muria.